Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya kedatangan sebuah printer l360 Hai kerusakannya ganti head unit ganti head unit seperti ini dia sebelum diganti head unit kalau enggak biasa kerusakan pada head unit ini hasil tinta bergaris Hai walaupun sudah dibuat height untuk pengaturan printer hasilnya tetap sama berarti headnya yang perlu diganti Oke oke langsung kita mulai saja penggantian head unit l3 Epson l360 setelah skrub di ambil dicopot dilepas setelah skrub dilepas tinggal kita angkat aja setelah itu kita lepas skrub yang ada di sini selamat menikmati setelah skop dilepas udah tinggal dorong aja ke samping kanan untuk lepas set tajam untuk membuka cutletnya seperti ini tinggal didorong saja tinggal didorong saja cutlet sudah siap untuk dilepas jangan lupa buka kita lepas dulu ini dorong ke depan kita buka kita angkat cutletnya kita lepas dulu kita angkat ini ke atas disini dorong pembukanya untuk membuka wadah cutlet ini yang ditorong ke atas untuk melepas ini kita congkai yang disini ke atas terus kita kemudian kita taruh ke atas seperti ini kita lepas kabel kabelnya dengan cara menarik kita lepas pelan-pelan kita tarik ke belakang sudah terlepas kita mulai untuk mengangkat head buildnya kita lepas dulu skrupnya ada tiga skrup tadi yang harus kita lepas di head unit setelah itu kita ambil head unit dengan menarik yang ke atas dengan tang penjepit pelan-pelan ini head unit yang lama sudah selesai kita mau mengangkat head unit yang lama kita ganti dengan head unit yang baru ini head unit yang baru kita ganti posisinya tidak mungkin kembali kita lihat ada paskan skrupnya tiga ada tiga skrup di bawah lubangnya kita paskan di bawah pastikan sudah masuk dengan benar ya rekan-rekan head pemasangan unit yang baru sudah kita pasang tinggal kita skrup kembali kemudian jangkan hai 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 dipastikan masuk dengan sempurna kabel yang tadi kita lepas dipastikan untuk masuk semua kemudian kita pasang kembali penutupnya terima kasih selamat menikmati setelah itu kita pasang kembali terpasang oke kita masukkan kartridnya jangan sampai kebalik ya rekan masukkan warna biru merah kuning hitam merah kuning dan hitam selamat menikmati terpasang kembali pengunjungi tinta setelah selesai pastikan masuk dengan sempurna kita pasang kembali penutupnya pastikan mengunci ya teman pasang kembali skopnya cek kembali sebelum dicoba pastikan semua sudah terpasang dengan sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah saya rasa sampai disini dulu penggantian head unit Epson L360 semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh